Assalamualaikum semuanya, welcome to my channel, dan terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku akan membawakan alur cerita film kriminal dibumbui dengan drama berjudul Confession atau Good Friends yang dirilis tahun 2014. Film ini berkisah tentang hubungan persahabatan tiga pria yang dijalin sejak bangku sekolah. Namun saat dewasa, persahabatan mereka hancur karena sebuah kesalahan fatal. Sebelum itu, kalau kalian suka sama channelku jangan lupa subscribe ya. Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Hyunte, Inchul, dan Minsu Ketiganya sedang melarikan diri dari acara kelulusan sekolah. Mereka tampak bersenang-senang, dan yang selalu menjadi korban kejahilan kedua temannya adalah Minsu. Hingga ketiganya berfoto bersama, dan tiba-tiba saja Minsu terjatuh ke belakang. Hyunte dan Inchul pun segera menolongnya dan memapahnya di tengah hujan salju. Minsu sudah sekarat dan tak sadarkan diri, sementara Hyunte akhirnya menemukan sebuah kabin kecil di dalam hutan. Maka dibawalah Minsu ke dalam kabin tersebut. Ternyata, Hyunte pun mengalami luka pada sebelah kakinya. Mau tak mau, mereka harus bermalam di kabin tersebut. Hingga esok pagi mereka bisa melanjutkan perjalanan untuk mencari pertolongan. Keesokan harinya, Hyunte sadar bahwa Inchul sudah pergi tanpa mengajak dirinya dan Minsu. Sekuat tenaga Hyunte mencoba memapah Minsu untuk pergi keluar hutan. Tapi Hyunte sendiri sudah kehabisan tenaga dan tidak mampu lagi untuk berjalan. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan memanggil nama Hyunte. Ternyata, Inchul kembali sambil membawa beberapa polisi untuk menolong mereka. Pada saat itu, Hyunte bersyukur bahwa mereka semua masih diberi kesempatan untuk hidup. 17 tahun kemudian, salah satu dari mereka sedang menceritakan kejadian naas tersebut pada seorang gadis kecil. Dia adalah Minsu dewasa yang sedang membual pada anaknya Hyunte yang bernama Yuri. Tak lama datang istrinya Hyunte yang bernama Miran. Miran yang bisu mencoba mengajak keduanya makan siang untuk merayakan hari ulang tahun Yuri. Dan inilah Hyunte dewasa, tinggal dan hidup sederhana bersama dengan istri dan anaknya. Di satu sisi, Inchul dewasa sedang mengantar pulang kedua orang tua Hyunte yang kaya raya. Kekayaan mereka berasal dari tempat judi dingdong yang ibu Hyunte kelola. Sedangkan ayah Hyunte sudah tidak bekerja karena sakit-sakitan. Beralih ke Yuri, dia tampak sedih karena Inchul tak kunjung datang. Tak lama kemudian, Inchul muncul sambil membawa sepeda sebagai hadiah ulang tahun Yuri. Malam harinya, Miran membekali makanan untuk Minsu yang hanya tinggal sendirian tanpa sanak saudara. Sementara itu, Inchul yang sedang bermain bersama Yuri berkata bahwa dia adalah orang kaya dan bisa membeli makanannya sendiri. Ketiga pria dewasa ini melanjutkan pesta di sebuah tempat karaoke. Hingga Minsu mabuk berat dan diantar pulang oleh Hyunte dan Inchul. Minsu tinggal di sebuah kedai toko kelontongnya sendiri. Usai meninggalkan Minsu di dalam, Inchul bercerita bahwa hari itu dia mengantar orang tua Hyunte ke rumah sakit. Ayahnya pun sudah bisa jalan. Tapi Hyunte tampak tidak mau membahasnya. Karena memang sudah lama hubungan Hyunte dengan kedua orang tuanya berjalan tidak baik. Dan Inchul lah yang selalu senantiasa menjadi penyambung bagi keduanya. Setibanya di apartemen, Inchul terkejut melihat cewek bernama Ji Hyang ada di dalam toiletnya. Sudah bukan cerita baru bagi kedua temannya. Melihat Inchul senang bermain-main dengan wanita tanpa status yang jelas. Kesokan harinya, seperti biasa, Hyunte sibuk dengan pekerjaannya sebagai petugas pemadam kebakaran. Dan Minsu yang mengurus toko kelontongnya. Sedangkan Inchul pagi itu mendatangi arena judi dingdong untuk bertemu dengan ibunya Hyunte. Si ibu tengah memasukkan dokumen ke dalam berangkasnya. Sehingga Inchul bisa melihat banyaknya uang yang ibunya Hyunte miliki. Tiba-tiba si ibu menggerutu. Mengingat Hyunte yang lebih memilih Miran daripada orang tuanya sendiri. Sudah jelas bahwa hubungan Hyunte dengan kedua orang tuanya buruk karena si ibu nggak pernah setuju. Melihat anaknya menikahi wanita bisu yatim piatu. Hyunte sendiri juga nggak suka melihat si ibu dan ayahnya hidup dari hasil uang judi. Lalu keduanya mulai masuk ke inti pembicaraan. Rencananya, si ibu ingin membakar arena judi dingdongnya. Sehingga dia bisa mendapatkan uang asuransi sebesar 10 juta won. Lagi pula, selain karena uang asuransinya yang besar, si ibu sudah merasa tidak mampu untuk mengurus bisnisnya itu. Dan lagi, si suami yang sudah sakit-sakitan ternyata membuahkan banyak hutang. Dia perlu uang yang banyak untuk melunasinya dengan cepat. Inchul mulai membantu rencana ibunya Hyunte. Dengan keberadaan CCTV di setiap sudut tempat judi itu, dengan mudah mereka bisa memberikan bukti kebakaran dan uang asuransi otomatis akan cepat dicairkan. Inchul sebenarnya tidak memiliki pekerjaan tetap. Dia cenderung mengambil pekerjaan kotor untuk menghasilkan banyak uang. Seperti merekrut pasien palsu untuk masuk ke rumah sakit dan mendapatkan uang dari asuransi kesehatan. Karena tindakannya ketahuan polisi, hari ini Inchul datang ke rumah Minsu dengan wajah kesal. Tiba-tiba Inchul bercerita soal arena judi dingdong milik ibunya Hyunte. Inchul mengajak Minsu berpura-pura merampok arena judi tersebut dan membakar tempat itu. Ibunya Hyunte akan memberikan sebagian uang dari asuransi kebakaran pada mereka. Dan Minsu bisa menggunakan uangnya untuk menikah. Tapi sepertinya Minsu tidak berniat untuk ikut serta ke dalam rencana gila tersebut. Esok paginya, Hyunte datang dan melihat Inchul menginap semalaman di rumah Minsu. Entah bagaimana obrolan ketiganya mengarah ke orang tua Hyunte yang hidup tidak normal sebagai bandar judi. Disinilah Inchul mencoba meyakinkan Minsu bahwa jika kedua orang tua Hyunte bisa hidup normal, otomatis Hyunte akan bahagia. Karena hal itu, malam harinya Minsu mengirim sebuah pesan pada Inchul yang bertuliskan apakah rencana itu bagus untuk keluarga Hyunte. Sementara Hyunte dalam diam mengirim sebuah pesan pada ibunya yang bertuliskan Bagaimana kabarmu ibu? Aku akan mampir nanti. Bukan hanya ibunya, tetapi Hyunte juga mengirimi pesan tersebut pada ayahnya. Si ayah yang melihat sontak berusaha bangun untuk menemui istrinya yang berada di gedung arena judi. Minsu sendiri sudah setuju untuk ikut dalam rencana gila Inchul. Dan malam itulah rencana tersebut dilaksanakan. Persiapan mereka terlihat sangat matang. Inchul memberitahu bahwa tugas mereka hanya menghancurkan semua mesin dingdong, lalu menyiramnya dengan bensin untuk dibakar. Sementara itu, Inchul akan menemui ibunya Hyunte untuk berpura-pura sebagai perampok. Ibunya Hyunte ternyata sudah menyadari kedatangan Inchul dan Minsu. Setibanya di dalam, Minsu mulai menghancurkan mesin dingdong tersebut. Sementara Inchul mendobrak masuk ke dalam ruang ibunya Hyunte, berlagak seperti seorang perampok. Si ibu meminta Inchul untuk berpura-pura menyerep dan memukulnya, agar semua kejadian tersebut terekam dan terlihat meyakinkan di CCTV. Setelah itu, Inchul mengambil semua uang yang ada di berangkas. Sementara Minsu sedang sibuk menyirami mesin-mesin dengan bensin, ternyata ayah Hyunte datang dan menyaksikan semuanya. Si ayah yang nggak tahu soal rencana itu, langsung memukul Minsu sebelum tergeletak jatuh. Tak lama kemudian, datang Inchul untuk memastikan keadaan. Inchul terkejut bukan main, melihat ayah Hyunte tengah tergeletak tak sadarkan diri. Dan bodohnya, Minsu malah membuka topengnya untuk mengecek luka di kepalanya, membuat wajahnya otomatis terekam di CCTV. Si ibu yang penasaran, akhirnya keluar untuk mengecek. Sama seperti Inchul, si ibu pun sangat terkejut melihat suaminya tengah tergeletak tak sadarkan diri. Dengan panik, ibunya Hyunte mencoba menghubungi emergency number. Tapi Inchul langsung mencegahnya hingga ponsel si ibu rusak. Disinilah si ibu sadar bahwa Inchul telah membunuh suaminya dan ingin melakukan tindakan perampokan sungguhan. Si ibu langsung berlari masuk ke dalam ruangannya untuk kabur lewat pintu darurat di balik lemari. Inchul yang mengetahuinya sontak panik karena sudah pasti rencana mereka gegal total. Jika si ibu berhasil kabur dan melapor pada polisi, Inchul dan Minsu otomatis berakhir di penjara. Maka sekuat tenaga, Inchul mencoba membobol pintu untuk mengejar ibunya Hyunte. Sambil berteriak meminta tolong, si ibu mencoba memanjat tangga. Tapi yang terjadi, si ibu malah terjatuh ke bawah dan mati. Inchul maupun Minsu terkejut dalam diam, menyaksikan keadaan tersebut. Mereka tidak menyangka, rencana yang awalnya dikira berjalan mulus malah berakhir mengenaskan. Inchul akhirnya menggeret masuk mayat ibunya Hyunte ke dalam ruangan. Sebelum dia merusak semua rekaman CCTV di dalam gedung tersebut dan dibakarnya bersama-sama. Arena judi dingdong sudah terlalap api, sementara Minsu hanya bisa menangis karena takut dan merasa bersalah. Di satu sisi, sirina kebakaran berbunyi. Hyunte dan kawan-kawannya dengan bergegas pergi ke lokasi kebakaran. Hyunte terkejut saat tahu bahwa arena judi milik ibunya lah yang terbakar. Inchul dan Minsu kini hanya bisa diam dan bingung. Singkat cerita, pulanglah Minsu diantar oleh Inchul. Dengan frustasi, Minsu membenturkan kepalanya ke pintu rolling tokonya. Melihatnya, membuat Inchul kesal dan marah. Dihajarnya Minsu tanpa ampun. Esok paginya di rumah duka, Inchul dan Minsu datang untuk berbela sungkawa. Minsu yang terlihat paling terguncang membuat Yuri mencoba menenangkannya. Tapi Minsu malah menepis tangan Yuri, hingga bocah itu menangis. Minsu pun keluar dan muntah-muntah karena terlalu stres memendam rasa bersalah dan ketakutannya. Ternyata, ayah Hyunte berhasil diselamatkan dari kebakaran tersebut. Si ayah koma dan sedang dalam perawatan di rumah sakit. Sementara itu, para polisi sedang mencari tahu siapa pelaku kebakaran tersebut. Polisi menemukan berkas asuransi kebakaran yang sudah ditanda tangani oleh ibunya Hyunte dan Inchul lima hari sebelum kejadian. Siang itu, Minsu tengah berkemas untuk pergi ke Seoul. Inchul pun berkata, jika Minsu menghilang sekarang, justru polisi akan curiga padanya. Dengan kesal, Minsu menandang gelas seraya berkata bahwa dia nggak akan mendengar ucapan Inchul lagi. Berpindah ke Hyunte, dia menemui seorang rentenir bernama Jae Gyu yang tahu satu rahasia bahwa ibunya Hyunte dulu pernah menyuap seorang polisi dan jaksa untuk menutupi bisnis kotornya itu. Bukti semua ada di buku kas yang menghilang saat terjadinya kebakaran. Jae Gyu menduga bahwa si pelaku pembakaran itulah yang menyimpan buku kas tersebut. Selain itu, Jae Gyu memberitahu bahwa ibunya Hyunte selama ini berhutang banyak padanya. Dan tujuan Jae Gyu membicarakan semua hal itu agar Hyunte segera mencari sepelaku sehingga asuransi kebakaran itu bisa cepat cair dan digunakan untuk membayar semua hutang-hutang tersebut. Sepulangnya, muncul seorang pria bernama Yi Su. Dia merupakan petugas investigasi khusus dari sebuah perusahaan asuransi. Dan tujuan Yi Su menemui Hyunte untuk memberitahu bahwa asuransi kebakaran milik ibunya Hyunte ditahan karena pihak perusahaan membutuhkan laporan kepolisian soal kebakaran tersebut. Secara personal, Yi Su menduga bahwa kebakaran itu terjadi bukan karena ketidaksengajaan. Dan hal itu penting untuk dibahas karena dana asuransi yang dicairkan sangat besar. Dan tentu saja orang yang paling diuntungkan adalah Hyunte. Tapi ternyata Hyunte tidak sedikitpun memikirkan soal uang. Dia muak dengan orang-orang di sekitarnya yang selalu membicarakan soal uang asuransi. Masih dilanda kesedihan, esok harinya Hyunte pergi ke arena judi dingdong seibu yang sudah hangus terbakar. Sementara Min Su di rumahnya melanjutkan hidup dengan rasa penyesalan dan ketakutan yang tidak ada habisnya. Bahkan seringkali dia mengabaikan telepon dari Hyunte. Incul sendiri mencoba tetap waras dalam menghadapi masalah tersebut. Tas berisi uang, perhiasan, dan buku kas milik ibunya Hyunte kini ada padanya. Tak lama kemudian, masuk telepon dari Hyunte di ponsel Incul. Ternyata maksud Hyunte menghubungi sobat-sobatnya itu untuk mengajak mereka berkumpul di rumah Min Su. Hyunte mulai bercerita bahwa beberapa tahun yang lalu, ibunya pernah datang ke rumah untuk mengambil Yuri. Saat Hyunte dan Miran datang ke rumah orang tuanya, si ibu tampak terdiam saat Yuri menangis. Pada saat itu, Hyunte berteriak pada ibunya, mengira bahwa si ibu telah melakukan sesuatu pada anaknya. Padahal, si ibu tidak tahu apa-apa. Yang sebenarnya terjadi, si ibu malah takut kesepian. Karena beberapa hari sebelum dia mengambil Yuri, ayah Hyunte jatuh sakit. Pada intinya, Hyunte ingin berbakti untuk terakhir kalinya pada si ibu, yaitu dengan mencari siapa pelaku dari kebakaran tersebut. Mendengar niat Hyunte, sontak membuat Incul dan Min Su terkejut dalam diam. Dan yang membuat keduanya semakin terbebani adalah ketika Hyunte meminta bantuan mereka untuk mencari si pelaku. Esok harinya, Min Su memutuskan untuk membuat sebuah pengakuan pada Hyunte, karena dia nggak tahan hidup dalam rasa bersalah. Tapi Incul mencoba mencegahnya. Sepeninggal Min Su, Incul dihadang oleh Yi Su untuk bertanya seputar keterlibatan Incul dalam berkas asuransi kebakaran milik ibunya Hyunte. Incul tidak bisa mengelak lagi, karena sebentar lagi akan terungkap siapa pelaku kebakaran tersebut. Setelah rekaman salah satu CCTV berhasil diperbaiki. Terakhir, Yi Su membahas soal buku kas milik ibunya Hyunte yang hilang. Mendengarnya, membuat Incul langsung pergi ke apartemennya. Tapi tak diduga, dua orang polisi sudah menunggu kehadiran Incul untuk menanyakan soal kasus kebakaran di arena judi. Masalahnya, gelagat Incul membuat polisi menjadi curiga. Maka dengan memaksa, si polisi menyuruh Incul untuk membuka apartemennya. Beruntungnya Incul, tas berisi uang, perhiasan, dan buku kas milik ibunya Hyunte tidak ada di ruang tamu. Sepeninggal si polisi, Incul mencoba mencari tas tersebut, tapi ternyata memang sudah tidak ada karena dibawa lari oleh Ji Hyang. Dengan kesal, Incul mendatangi tempat kerja Ji Hyang. Salah satu teman kerjanya pun memberitahu bahwa Ji Hyang pergi ke sebuah tempat penukaran perhiasan dan uang. Berpindah ke Minsu yang sedang melamun, tak lama kemudian Miran datang mencoba untuk menghiburnya. Sementara itu, Hyunte sedang mencari informasi ke orang-orang atau pekerja yang pernah datang ke arena judi ibunya. Disitulah dia mendapatkan info, bahwa dua hari sebelum kebakaran terjadi, Incul datang ke arena judi untuk bertemu dengan ibunya. Tak lama kemudian, dia mendapat pesan dari Jegyu, bahwa si pelaku yang menyimpan buku kas sudah ditemukan. Jejak si pelaku terdeteksi di sebuah tempat penukaran perhiasan dan uang. Maka pergilah Hyunte ditemani Incul untuk mencari si pelaku. Berdasarkan informasi dari Jegyu, si pelaku menggunakan ransel berwarna merah. Saat ditemukan, Incul sengaja menekan klakson agar Ji Hyang menyadari keberadaannya dan pergi melarikan diri. Hyunte mencoba mengejarnya tapi gagal. Singkat cerita, Incul berhasil menyembunyikan wanita itu di sudut gang. Dengan kesal, dia menghajar Ji Hyang karena dengan berani wanita itu mencuri tasnya. Dan kini secara tidak sengaja, Ji Hyang tertuduh sebagai pelaku kebakaran. Akhirnya Incul meminta buku kas tersebut sebelum menyuruh Ji Hyang untuk pergi melarikan diri sejauh mungkin. Saat di dalam mobil, Hyunte mencoba bertanya soal keberadaan Incul di arena judi dua hari sebelum kebakaran terjadi. Tapi Incul mencoba menjawabnya dengan tenang, sehingga memudarkan rasa curiga Hyunte pada dirinya. Tak lama kemudian, masuk telepon dari pihak rumah sakit yang mengabarkan bahwa ayahnya kini sudah sadar. Di satu sisi, Yi Su tengah mengunjungi Min Su untuk memberikan beberapa pertanyaan seputar kebakaran di arena judi. Sayangnya, Min Su malah menunjukkan gelagat mencurigakan saat mendapatkan pertanyaan tersebut. Yi Su akhirnya berkata bahwa kemungkinan kebakaran tersebut terjadi diakibatkan orang terdekat ibunya Hyunte. Semua ucapan Yi Su membuat rasa bersalah Min Su semakin kuat. Kembali ke Hyunte dan Incul, ayah Hyunte sudah sadar tapi dia tidak bisa bicara karena pita suaranya rusak akibat asap kebakaran. Hyunte akhirnya meminta kertas pada suster, agar si ayah bisa memberitahu apa yang ingin dia sampaikan. Saat melihat Incul, si ayah sontak terkejut. Dia ingin memberitahu bahwa Incul si pelaku tersebut, tapi detak jantungnya tiba-tiba tidak stabil, sehingga dokter harus melakukan tindakan, sementara Hyunte menunggu di luar ruangan. Sepulangnya dari rumah sakit, Incul menemui si polisi untuk melakukan pertukaran berkas kasus kebakaran dengan uang tutup mulut, sehingga masalah kebakaran tersebut tidak perlu diperkarakan lagi. Sementara itu, Min Su di rumahnya sedang menghabiskan stok makanannya dengan tenang. Selesai makan, dia mencuci semua peralatan makanannya hingga bersih. Setelah itu, dia mengirimi Incul dan Hyunte sebuah pesan bertuliskan permintaan maaf. Hyunte mencoba menghubungi ponsel Min Su, tapi tidak ada jawaban. Sementara itu, Incul mengirimi sebuah pesan suara pada Min Su untuk memberitahu bahwa semua bukti kasus kebakaran sudah ada di tangan Incul dan siap dilenyapkan. Min Su tidak perlu cemas dan hidup dalam rasa takut lagi sekarang. Karena Hyunte merasa cemas, esok paginya dia datang ke rumah Min Su. Terkejut bukan mainnya Hyunte saat melihat Min Su sudah tergeletak tak bernyawa dalam kondisi leher terlilit kain. Sebelum bunuh diri, Min Su menuliskan sebuah surat untuk Hyunte dan Incul. Incul sendiri tidak bisa menahan kesedihannya saat melihat jasad Min Su. Incul tidak menyangka Min Su akan mengakhiri hidupnya seperti ini. Dan ternyata, surat yang Min Su tinggalkan adalah sebuah pengakuan bahwa dialah yang membakar arena judi dingdong milik ibunya Hyunte. Selesai upacara kematian Min Su, Yi Su kembali mendatangi Hyunte untuk memberitahu bahwa Min Su tidak melakukannya sendirian. Terbukti dari surat asuransi kebakaran yang ditandatangani oleh Incul dan ibunya Hyunte. Min Su melakukan hal itu karena sudah pasti dijanjikan bagian yang lumayan dari uang asuransi tersebut. Tapi Hyunte tidak mau mendengar apapun yang keluar dari mulut Yi Su. Biarkan dia yang menyelesaikan masalah ibunya ataupun para sahabatnya. Di satu sisi, Incul menghampiri Jae Gyu untuk mengambil kembali berkas-berkas arena judi agar uang asuransi bisa masuk ke pihak keluarga Hyunte. Karena selama ini, Jae Gyu berbohong soal hutang ibunya Hyunte yang ternyata sudah lunas sejak lama. Incul melihat bukti catatan lunasnya hutang tersebut dari buku kas milik ibunya Hyunte. Bukannya memberikan berkas tersebut, Jae Gyu malah bertanya kenapa buku kas tersebut bisa ada di tangan Incul. Dengan kesal, Incul berkata bahwa memang dialah pelakunya. Dengan brutal, Incul menyayat tangannya sendiri. Singkat cerita, Jae Gyu akhirnya memberikan kertas yang Incul inginkan. Sementara Jae Gyu langsung menghubungi Hyunte. Incul sendiri sudah memutuskan untuk pergi keluar dari Korea. Sebelum ke bandara, dia bertemu dengan Yuri dan Miran. Yuri bertanya, kenapa belakangan ini Incul dan Minsu tidak pernah datang ke rumah? Incul hanya bisa menahan rasa sedihnya saat Yuri memeluknya. Singkat cerita, Incul sudah tiba di bandara dan ternyata Hyunte datang untuk menemuinya. Dalam perbincangan mereka, Hyunte berkata, 17 tahun yang lalu, saat Minsu nyaris mati di dalam kabin di hutan bersalju, Hyunte sempat berpikir bahwa Incul nggak akan pernah kembali ke kabin untuk membawakan pertolongan. Karena saat dia memapah Minsu sendirian, dia pun sempat berpikir untuk meninggalkan Minsu agar dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jika Incul bisa meninggalkan Minsu, Hyunte pun merasa sanggup untuk meninggalkannya juga. Incul terkejut, mengetahui bahwa 17 tahun menjalin persahabatan, Hyunte pernah berpikiran sepicik itu pada dirinya. Kemudian Hyunte memberitahu surat meninggalan Minsu pada Incul. Karena sejak Minsu meninggal, Incul belum pernah membacanya sama sekali. Setelah itu, Hyunte pergi meninggalkan Incul sendirian. Dengan kalut, Incul mencoba mendinginkan kepalanya di dalam toilet. Tapi tak lama kemudian, datang seorang pria yang langsung menusukan pisau ke perut Incul. Pria tersebut adalah suruhan dari Jegyu Siren Tenir. Incul berusaha untuk bangun dan keluar dari toilet. Tapi saat melihat Hyunte masih ada di bandara, Incul mencoba menutupi luka di perutnya. Dan sebisa mungkin dia terlihat seperti tidak terjadi apa-apa. Setibanya di ruang tunggu, Incul mencoba untuk tetap tersadar. Demi bisa membaca isi surat Minsu. Isi surat tersebut adalah, Dengan kepergianku, mungkin kalian bisa saling melenggapi. Terima kasih untuk semuanya dan tolong maafkan kesalahanku. Dalam kondisi sekarat, Incul tidak bisa menahan tangisnya. Dan pada akhirnya, Incul pun harus menyusul Minsu. Hyunte sendiri memutuskan untuk pindah ke rumah orang tuanya. Sebelum pergi, dia menemukan kunci mobil milik Incul. Saat Hyunte masuk ke dalam mobil, Dia menemukan kertas yang pernah Incul minta dari Jegyu. Maka pergilah Hyunte ke apartemen Incul. Di sana dia menemukan beberapa buku tabungan simpanan Incul selama ini. Dan foto-foto masa lalu mereka. Kenangan masa lalu tersebut kini kembali hadir di benak Hyunte. Dia ingat, kejadian di hutan bersalju 17 tahun yang lalu. Saat di mana dia benar-benar sudah meninggalkan Minsu sendirian di dalam kabin. Walaupun akhirnya, dia kembali lagi untuk membawa Minsu bersama dengannya. Dan cerita pun selesai. Ending yang tragis dan menyedihkan. Pada akhirnya, sebenarnya Hyunte tahu bahwa pelaku kebakaran tersebut adalah Incul. Dibantu oleh Minsu. Saat di bandara, dia ingin melihat pengakuan Incul. Tapi sepertinya Incul ingin tetap merahasiakannya pada Hyunte sampai akhir. Melihat kesalahan fatal yang dibuat oleh kedua temannya, Hyunte kembali mengkoreksi. Apakah persahabatan mereka selama 17 tahun ini benar-benar tulus? Karena pada saat kejadian di hutan bersalju, Hyunte aja pernah berniat buruk untuk meninggalkan Minsu. Sementara kepergian Incul sebenarnya murni untuk mencari pertolongan bagi kedua sahabatnya. Well, persahabatan belasan tahun ternyata bisa rusak dan hancur dalam sekejap. Karena sebuah rencana gila yang berakibat fatal. Walaupun pada akhirnya, Minsu menebus semua kesalahannya dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Dan mengaku sepenuhnya bahwa kebakaran tersebut adalah perbuatannya. Dan Incul, keputusannya untuk tetap tutup mulut demi menjaga perasaan Hyunte. Mungkin keputusan terbaik menurut Incul adalah dengan pergi sejauh mungkin dari kehidupan Hyunte. Bagaimana menurut kalian? Oke, segitu aja video aku kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.